Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Mudah-mudahan kita semuanya Berada di dalam rahmatnya Allah Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang membawa Kitab Israatul Rafiq Ataupun syaranya Sulam At-Tawfiq Di dalam kitab ini saya menemukan Ada kisah inspiratif Yang mana kisah ini Yang berkaitan dengan Dosa perzinahan Akan saya baca dulu Sedikit referensinya ya Bismillahirrahmanirrahim Waruwiya Ini ada sedikit referensi ya Tidak saya baca semuanya Karena agak panjang juga Jadi di dalam referensi ini Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qutaybah Yang mengabarkan kepada kami Ghalib bin Wazir al-Ghazi Menceritakan kepada kami Yaitu wakil yang menceritakan lagi kepada kami Ia berkata Al-Mashi menceritakan kepadaku Dari Ma'rur bin Suwait Dari Abu Dhar Ia berkata Jadi Rasulullah s.a.w. bersabda Jadi ini Rasulullah Menceritakan pada zaman dahulu Jadi ini ceritakan pada Waktu zaman Bani Israel Kata Rasulullah Pada zaman Bani Israel Itu ada seorang rahib Seorang rahib itu Seorang ahli ibadah lah Begitu Jadi waktu dulu itu Kata Rasulullah Ada seorang rahib Seorang ahli ibadah Bahkan tertanggung-tanggung Dia melakukan ibadah Kurang lebih selama 60 tahun Dia itu terus saja ibadah Ya di musallah lah Mungkin kalau sekarang Dia terus saja melakukan ibadah Ya bermacam-macam Rupa ibadah Dia berawrat Dia berwirid Dia berfikir Dia bersolat Banyak sekali yang dia lakukan Amal-amal ibadah tersebut Artinya dia berusaha Menjauhkan sekali Dari masyiat kepada Allah Nah pada sewaktu-waktu Ketika itu hujan lebat Hujannya itu lebat sekali Kata Rasulullah Hujannya itu lebat sekali Bahkan sampai di luar itu Terlihat tampak gelap Seperti itu Kan kalau kita melihat hujan Kan suka ada hujan yang cerah Suka ada hujan juga Tampak gelap Nah ini pada waktu itu Hujan lebatnya itu Dan di luarnya itu Tampak gelap sekali Yang terlihatnya Nah kemudian Sang rahib tersebut pun Melihat gitu ya Keluar gitu Sambil melihat hujan Kemudian ketika melihat Keadaan di luar Ketika hujan besar tersebut Ada terlintas Di dalam pemikiran Rahib tersebut Kata rahib tersebut Kalau sekarang ini Sedang keadaan ini Hujannya itu sedang lebat sekali Kata seorang rahib Kalau misalkan saya keluar Tetapi saya itu Terus-terus berpikir kepada Allah Maka pasti Pahala saya itu Akan bertambah Kata rahib tersebut Nah Memang benar Rahib tersebut Keluar Berada di dalam keadaan Sedang hujan lebat tersebut Dan rahib tersebut Membawa dua sepotong roti Membawa dua sepotong roti Kemudian lekaslah keluar Dan tak lupa Rahib tersebut Sambil berfikirlah kepada Allah Nah ketika di perjalanan Rahib tersebut Bertemu dengan seorang wanita Dia bertemu dengan seorang wanita Yang gak dia kenal padahal Dia bertemu dengan seorang wanita Kemudian rahib tersebut Bercakap-cakap gitu ya Ngobrol lah Gak tau ngobrolnya ngobrol apa Ngobrolnya ngalir ngidul Gak tau ngobrol aja Seorang rahib tersebut Yang ahli ibadah tersebut Dengan wanita yang ia temui Nah setelah ngobrol Ngobrol-ngobrol gitu lama Kemudian datang tuh Syetan menggoda Kepada Sang ahli ibadah tersebut Dan juga kepada wanita tersebut Karena ya Yang namanya Ngobrol berdua Yang bukan mahram gitu kan Ya wajar Manusia itu kan mempunyai rasa syahwatnya Seperti itu Nah kemudian membisik tuh Syetan gitu ya Kepada wanita tersebut Dan kepada rahib tersebut Dan apa yang terjadi Kepada rahib Dan kepada wanita tersebut Akhirnya Mereka berdua Melakukan Perzinahan Perzinahan? Iya melakukan perzinahan Tapi kan dia seorang ahli ibadah Ya Memang dia seorang ahli ibadah Tetapi kan bukan berarti Menutup kemungkinan Dia tidak Dia tidak melakukan dosa kan Namanya juga manusia Akhirnya Rahib tersebut Melakukan perzinahan Dan wanita tersebut Setelah melakukan perzinahan Kaget kan rahib tersebut Aduh saya melakukan dosa yang sangat besar sekali Sampai apa? Sampai rahib tersebut Pingsan pada waktu itu Setelah dia melakukan perzinahan Sampai pingsan Nah setelah dia terbangun Dari pingsannya tersebut Langkas Lantas Rahib tersebut Kemudian Tidak terlalu jauh disana Tempatnya itu Dekat dengan sungai yang kecil Kemudian rahib tersebut Mandi di sungai tersebut Setelah rahib tersebut Sudah beres mandi Kemudian ada seseorang Ada seseorang Yang meminta-minta Kepada rahib tersebut Karena orang tersebut Yang sedang kelaparan Dan kebetulan sekali kan Rahib tersebut Tadi ketika keluar dari Tempat peribadahannya Rahib tersebut kan Sedang memegang Kedua roti Nah maka roti itu Diberikanlah Kepada orang yang Meminta-minta tersebut Setelah itu Tak lama kemudian Allah berkehendak Rahib itu meninggal Nah akhirnya rahib tersebut Meninggal Keceritakan yang mati Dan kata Rasulullah S.A.W. Menuruskan ceritanya Bahwa ketika Amal Rahib tersebut Ditimbang Dimizan Gihisat Kemudian dimizan Kemudian ditimbang Ketika ditimbang Amal ibadahnya itu kan Lama sekali Dia melakukan amal ibadah Yang sangat menjauhkan sekali Dari masyid kepada Allah Itu selama 60 tahun Kemudian ditimbang Amal ibadahnya yang 60 tahun itu Ditimbang dengan satu dosa Yang mana ia melakukan perzinahan Berat kemana coba Ternyata amal ibadahnya yang 60 tahun itu Sia-sia Karena terlalu berat Apa dosa Zinahnya itu Berarti Seorang yang ahli ibadah tersebut Berarti Lebih layak masuk ke dalam neraka Tetapi Ketika amalnya itu Lebih berat kepada Perzinahannya itu Kemudian ada datanglah Amal ibadah yang lainnya Apa itu Yaitu Dua sepotong roti Dua sepotong roti tersebut Yang belum tertimbang Kemudian Ditimbang lagi Desa perzinahan yang lebih Condong berat ke bawah Disimpanlah Pahala dua sepotong roti Ternyata apa yang terjadi Ternyata Dua sepotong roti itu Menyelamatkan dari rahib tersebut Dari dosa yang begitu besarnya Yaitu dosa perzinahan Akhirnya apa yang terjadi Akhirnya Yang tadinya rahib Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Terselamatkan oleh dua sepotong roti Apakah Dari kisah Yang telah didawuhkan Dari sabda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam ini Kita bisa mengambil hikmahnya tidak Bayangkan Seorang ahli ibadah Yang sudah berusaha Selama 60 tahun Dia berusaha Melakukan ibadah Semaksimal mungkin Tidak menutup kemungkinan Bagi dirinya Karena dia adalah manusia biasa Dia bukan seorang nabi Bila dia bukan seorang malaikat Setingkat walipun Tidak menutup kemungkinan Untuk melakukan dosa Rahib tersebut Melakukan dosa Tetapi Apa yang menyelamatkan Rahib tersebut Amal ibadah Yang tidak ia sangka Mungkin dirinya Tidak merasa bahwa Memberikan kedua sepotong roti tersebut Mungkin saja Seorang rahib tersebut Tidak merasa bahwa Saya itu telah melakukan ibadah Mungkin Mungkin saja Mungkin saja Bahkan ketika dia memberi Entah hatinya itu Berkata Apakah saya melakukan ini Ikhlas karena Allah Ataupun bukan Tidak tahu Jadi Di dalam amal ibadah Kita tidak tahu Kita jangan berujub Kita jangan bersombong diri Jangan mentang-mentang Karena saya tiap malam Sudah bisa melakukan bertahajud Jangan mentang-mentang Karena saya setiap hari Sudah bisa membaca Al-Quran Sampai satu juz Jangan mentang-mentang Karena saya orang kaya Bisa bersedekah kepada orang Orang setiap harinya Sudah berjuta-juta Saya keluarkan setiap harinya Kita itu tidak pernah tahu Amal ibadah mana Yang Allah terima Banyak sekali Di dalam kisah-kisah Di dalam riwayat-riwayat Justru Yang diterima amal ibadah Yaitu dari amal ibadah Yang mana mereka Dirinya sendiri pun Tidak merasa Bahwa saya sudah melakukan Ibadah Jadi di dalam kisah ini Menunjukkan Bahwa Apa yang kita harapkan Kepada Allah Berarti Hanya satu yang kita harapkan Kepada Allah Apa itu Yaitu kita harapkan Rahman Rahim Kasih sayang Allah Karena kalau kita Mengharapkan dari amal ibadah kita Sungguh Kita akan sangat malu sekali Mana amal ibadah kita Tidak ada Seolah-olah kita ingin mengharapkan syurga Tetapi kita mempersembahkan Apa ya Sayuran yang sudah busuk Yang sudah bau sekali mungkin Kita suguhkan kepada Allah Apakah layak Untuk kita mendapatkan syurga tersebut Dengan apa yang suguhkan Dengan sayuran yang busuk tersebut Sehingga pantaslah kita Yang kita harapkan Hanyalah kepada Allah Apa itu Tadi Rahman Rahim Kasih sayang dari Allah Yang mana Kisah ini Kisah yang sangat inspiratif Yang saya bacakan Di dalam kitab Is'adur Rafiq Ternyata Kebaikan Yang dilakukan Oleh Seorang rahim tersebut Itu mengungguli Dari Pada perbuatan Zinahnya Yang mana Amalnya itu Mungkin dia tidak mengira Bahwa dia sudah melakukan Amal yang besar Tetapi bagi Allah Amal itu Dua sepatong rodi itu Amal yang sangat Besar sekali Nah yang mana Abu Al-Hatim pun berkata Ghallib bin Wuzair mendengar Hadis ini dari Waki Ketika berada di Bayitul Maqdis Nabi SAW Berisabda Iza Duhar Zina Duhar Al-Faqru Wal-Maskana Ketika Perzinahan itu Sudah merajalela Di perkampungan kita Maka Akan meratalah Kefakiran Dan Kemiskinan Yang ada di wilayah kita Kemudian Nabi SAW Pun bersabda Iza Duhar Zina Wal-Riba Fi Qriyatin Faqad Ahallu Bi-Anfasihim Azab Allah Jika Zina Dan Riba Sudah menyebar Di suatu Kampung Maka Sesungguhnya Mereka Telah menghalalkan Azab Dari Allah Atas diri Mereka Sendiri Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Al-Bayhaqi Dan juga Imam Al-Tabrani Mudah-mudahan Kisah yang saya bacakan Dalam kitab Is'adul Rafiq Kita bisa mengambil Hikmahnya Wallahu'a'ram Wabillahi taufiq Wal-hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh